Pemirsa pasca terbakar pada Oktober 2015 lalu, pembangunan kembali pasar tradisional Kolpajung masih buram. Hingga dua tahun berlalu pasca kejadian, nasib para pedagang untuk menempati kembali puluhan kios yang terbakar masih digantung pada kesiapan investor yang sampai saat ini belum ada kepastian. Pemirsa pasca terbakar pada Oktober 2015 lalu, tak kunjung dibangun sebagaimana yang diharapkan para pedagang yang kehilangan kios dan tempat dagang mereka. Padahal perencanaan pembangunannya sudah tuntas sejak 2016 lalu. Keterbatasan negaraan pemerintah daerah setempat menjadi salah satu alasan mengapa pembangunan pasar Kolpajung belum juga terrealisasi. Bahkan Pemkap yang sempat menggandeng investor untuk mendukung pembangunan kembali pasar tradisional terbesar di Pemirsaan yang mencapai total sebesar Rp50 miliar ini belum memperoleh kepastian. Sehingga nasib peratusan pedagang yang berharap bisa berjualan kembali seperti dahulu harus digantung di tangan para investor. Bupati Pemirsaan Ahmad Syafi mengungkapkan pembangunan pasar Kolpajung akan melibatkan investor. Akan tetapi hingga saat ini, rencana tersebut belum juga terwujud. Bahkan belum ada penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of user standing atau MUU antara Pemkap dengan investor. Sehingga pembangunan kembali pasar Kolpajung serta satu pasar lainnya masih belum bisa direalisasikan. Tetap dengan komitmen awal, punya rencana untuk membangun dua pasar ini. Cuman-cuman kita ini proses dikaraan sistem kerjasamanya apakah ini nanti mereka membangun setelah itu lepas, punya membayar kecilan atau mereka yang melola juga. Sejauh ini belum ada kesepakatan mengenai model kerjasama antara Pemkap Pemekasan dengan investor. Akan tetapi, berdasarkan informasi awal, ada dua opsi pilihan yang ditawarkan oleh Pemkap kepada investor. Pertama, para investor akan lepas setelah pembangunan selesai. Dengan catatan, Pemkap akan membayar kepada investor secara kredit atau cicilan. Opsi kedua, investor yang membangun tetap tidak lepas sehingga mereka punya memenang untuk mengelola pasar pasca pembangunan selesai.